Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 90 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. 78 diantaranya terkena sanksi etik berat berupa meminta maaf secara terbuka. Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap 90 pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar di rutan KPK. Dewas menyebut 90 persen tahanan KPK dimintai uang. Total pungli yang diterima terperiksa mencapai 6 miliar rupiah. Modus pungli meminta imbalan 20 juta rupiah untuk membawa telpon seluler. Lalu ditambah setoran uang 5 juta per bulan untuk menyimpan dan mencharge HP di rutan. Dari 90 pegawai yang disidang, 78 orang diantaranya dijatuhi sanksi etik berat berupa permintaan maaf secara terbuka. Bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada sekretaran jenderal KPK. Sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi ngorah. Dalam hal ini permintaan maaf yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Dalam keterangan dewas KPK terungkap ada sejumlah modus penghutan liar oknum pegawai rutan KPK terhadap para tahanan. Diantaranya adalah mewajibkan tahanan menyetorkan uang bulanan. Sejumlah modus penghutan liar antara lain tahanan diminta menyetorkan senilai 20 juta rupiah jika ingin menyeludupkan telepon seluler ke dalam rutan. Kemudian untuk penggunaan ponsel, tahanan diminta menyetorkan 5 juta rupiah setiap bulan. Bahkan untuk mengisi daya listrik telepon seluler juga dikenai tarif 300 ribu rupiah. Dewas KPK juga mengungkap 90 pegawai diduga terlibat penghutan liar dari kurun waktu 2018 hingga 2023. Total nilai penghutan liar yang mereka terima dari tahanan rutan KPK mencapai 6,1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!